Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, apa kabar Bapak Ibu semuanya Bertemu kembali dengan kami Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia Dalam acara Ngobras Ngobrol Santai Seputar Kanker Bersama Praboy Jumat 20 September 2024 Yang terhormat Dr. Waltaga Utama Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi Konsultan Selaku Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia Yang saya hormati Dr. Abdul Rahman Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi Konsultan Selaku Ketua Bidah Onkologi Sosial Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia Yang saya hormati Dr. Dian Pratiwi Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi Konsultan Selaku moderator acara kita hari ini Yang saya hormati Dr. Muhammad Yusuf spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi, selaku pembicara, serta yang saya hormati seluruh partisipan yang sudah hadir dalam room diskusi Zoom kita hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mayaswa, Allah SWT. Karena berkat rahmatnya, kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini melalui platform Zoom. Senang sekali saya, Setogin Awang, selaku MC yang akan bisa menemani rangkaian acara hari ini. Sebagai informasi, Bapak-Ibu, acara Mobres hari ini akan mengangkat topik mengenai penerapan pola hidup bersih dan sehat bagi penderita kanker cervix. Mungkin sebelumnya, saya info terlebih dahulu, acara Mobres ini atau Ngobrol Kanker Bersama Praboy merupakan acara yang memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat seputar cancer tentunya, mulai dari pencegahan, diagnosa, sampai pengobatan kanker yang kita kemas secara santai dan menarik tentunya untuk disimak. Acara ini akan rutin, diadakan setiap bulan di hari Jumat, Minggu ke-2, tepatnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Bagi teman-teman, bisa mendapatkan informasi acara ini melalui Instagram Praboy di at Praboy underscore official atau di grup WA Ngobres Praboy. Mungkin yang belum follow dan juga belum masuk ke grupnya bisa langsung masuk agar tidak ketinggalan informasi yang akan kita berikan. Sebagai informasi, acara ini terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan dan yang kedua adalah sesi diskusi. Pada sesi diskusi, bagi peserta yang bertanya, bisa melakukan ketik nama dan juga pertanyaan pada kolom komentar atau jika ingin bertanya langsung, boleh. Dengan memberikan reaksi, nanti moderator akan mempersilahkan Bapak-Ibu untuk bertanya langsung kepada ekspert kita pada hari ini. Karena bagi penanya yang pertanyaan menarik, nanti akan mendapatkan merchandise cantik dari Praboy kapan lagi bisa konsultasi secara gratis dan juga langsung mendapatkan hadiahnya. Baik Bapak-Ibu hadirin, sebagai moderator hari ini akan ada Dr. Dian Pratiwi, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Beliau merupakan dokter bedah onkologi di Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang di mana pendidikan yang beliau tempuh, spesialis bedah umum dan juga spesialis bedah onkologi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Dan juga sebagai pembicara akan ada Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi. Beliau merupakan dokter spesialis obstetri ginekologi-onkologi di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta di mana pendidikan yang beliau tempuh, spesialis obstetri dan ginekologi dan juga subspesialis obstetri ginekologi-onkologi di Universitas Indonesia serta pendidikan fellowship di Onkologi-Ginekologi Asan Medical Center Ulsan University South Korea. Baik, tidak perlu berlama-lama. Untuk mengefektivitaskan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Dian untuk memandu sesi diskusi kita hari ini. Silakan, Dr. Dian. Terima kasih atas perkenalannya, Mas Sasto. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Prap Boy Pusat yang pada hari ini telah memberikan kesempatan saya sebagai moderator di ajaran ngobras, ngobrol santai seputar kanker bersama Prap Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ajaran ngobras di sore hari ini. Di mana pada sore hari ini tentunya akan kita dengarkan pemaparan materi yang sangat menarik. Yaitu tentang penerapan pola hidup bersih dan sehat pada penderita kanker cervix. Di mana pemaparan ini akan dipaparkan oleh makarnya, yaitu Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetri kinekologi konsultan onkologi. Jadi, latar belakang dari materi kali ini adalah kita ketahui bahwa kanker cervix ini merupakan kanker kedua terbanyak pada wanita dan angka kematiannya pun juga cukup tinggi. Nah, penderita tersebut tentunya perlu mendapatkan pengobatan, baik itu operasi ataupun kemoterapi ataupun radiasi. Dan untuk meningkatkan efektivitas dari pengobatan-pengobatan tersebut, diperlukan penerapan pola hidup yang bersih dan sehat. Nah, seperti apa sih polanya? Nanti kita dengarkan bersama-sama. Nah, untuk tertentu acara, tadi sudah diinfokan oleh Mas Ashto, akan terjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi oleh Dr. Muhammad Yusuf. Ya, untuk mempersikap waktu, dipersilakan kepada Dr. Yusuf untuk memaparkan materi. Silakan, Dr. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Dr. Dian. Terima kasih kepada Prabu Pusat yang sudah mengundang saya untuk berbicara di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir di Zoom meeting kita secara online pada sore ini, walaupun sore-sore di hari weekdays. Ini hari Jumat, masih berkenan untuk hadir di Zoom meeting yang memang syarat akan ilmu pengetahuan. Begini, Dr. Dian. Saya ketika memutuskan untuk bersedia memberikan edukasi hari ini dari Prabu Pusat itu merupakan suatu istilahnya saat yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena kan kita melihat bahwa Prabu Pusat ini secara identik penanganan utamanya adalah di kanker payudara. Fokusnya adalah di kanker payudara. Di mana pasien-pasien dokter-dokter yang berkumpul di Prabu Pusat ini utamanya juga adalah perempuan yang menderita kanker payudara. Sehingga selama ini fokusnya adalah masalah payudaranya terus. Nah, pada saat yang bersamaan melupakan pasien itu juga melupakan apa yang terjadi di area bawahnya. Terutama di sistem reproduksinya. Nah, karena di sini pentingnya. Karena apa? Walaupun sebenarnya Allah SWT itu memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan manusia dalam memikul cobaan. Tapi pada beberapa kasus kita menjumpai seorang pasien yang menderita kanker payudara juga menderita kanker cervix. Ya kan? Nah, memang ini suatu pukulan berat bagi pasien. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi kita harus bicara hari ini bagaimana penerapan pola hidup yang baik tadi agar pasien-pasien atau ibu-ibu di Indonesia ini tidak terkena baik itu kanker payudara maupun kanker cervix. Saya izin untuk diperkenankan sharing slide-nya. Sudah bisa, dok? Sudah ya? Sudah, saya. Oke. Saya agak sebentar dulu ya. Sudah. 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 Apakah sudah terlihat? Ini slide saya. Sudah aman, dok. Sudah aman ya. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Dian tadi, ibu-ibu, bahwa kanker yang paling utama atau paling banyak menyerang atau diderita oleh perempuan di dunia maupun saat ini juga di Indonesia, yang pertama adalah kanker payudara. Nah, berikutnya adalah kanker cervix. Nah, problemnya adalah ketika seorang perempuan menderita kanker cervix, itu umumnya mereka beranggapan bahwa, wah, ini selama ini saya kurang bersih, gitu. Sehingga saya terkena kanker cervix. Atau, oh, ternyata saya kena kanker cervix karena height saya tidak teratur sebelumnya, gitu ya. Atau beranggapan bahwa saya kena kanker cervix karena sering menggunakan toilet umum yang kotor. Kira-kira sebegitu ya sebelumnya ya. Nah, itu adalah mitos-mitos yang saat ini beredar di masyarakat. Nah, akibatnya, karena masyarakat kita terlalu percaya dengan mitos, gitu ya, esensi dari penyebab utama dari kanker cervix ini terlupakan. Yang terjadi adalah insiden atau frekuensi penyakit kanker cervix ini tetap menjadi peringkat kedua yang dapat merenggut nyawa ibu-ibu sehat, ibu-ibu cantik di luar sana. Padahal sebenarnya kanker payudara, kanker cervix, itu adalah kanker yang memiliki keefektifan dalam hal screening. Sehingga pasien tidak perlu jatuh ke dalam status kanker kalau misalnya ini memang deteksi dininya diperkuat, gitu. Itu, 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 itu intinya. Nah, sekarang kita harus tahu yang mengakibatkan atau menyebabkan kanker cervix ini apa, gitu. Jadi, yang menyebabkan kanker cervix ini adalah virus sebenarnya. Yaitu, kita ngomongnya virus HPV. Ini, saya katakan, hampir 100% penyebabnya virus. 99,7%. Artinya, kalau misalkan kita tahu penyebabnya virus, biar tidak terkena kanker ini, bagaimana? Ya, jangan terinfeksi virusnya. Kira-kira begitu, kan? Nah, inilah dia. Jadi, penyebab yang, yang menyebabkannya itu bukan karena ada keturunan di dalam keluarga, bukan karena toilet yang kotor, bukan karena softek, gitu ya, pembalut, gitu ya. Sehingga nanti ganti pembalut, harus yang mengandung antiseptik, dan lain-lain. Itu semuanya adalah mitos yang memang saat ini banyak berkembang di masyarakat. Jadi, penyebab utamanya itu adalah virus HPV. Virus HPV. Human Papilloma Virus. Oke. Sekarang, apa itu HPV? HPV itu adalah virus yang dapat menular melalui aktivitas seksual, gitu. Jadi, virus yang dapat menular melalui aktivitas seksual. Ternyata, virus-virus ini, ya, virus-virus HPV ini tidak hanya dapat menular dari aktivitas seksual saja. Paling banyak memang dari aktivitas seksual hampir kurang lebih 80 persen. Nah ya, penularan utamanya. Bagaimana cara penularannya? Berarti adanya hubungan atau adanya penetrasi yang mentransfer virus dari luar ke dalam vagina, ke dalam anus, dan ke dalam mulut rahim. Apabila virus ini mengenai organ-organ organ-organ kelamin ini, maka pada perjalanannya dia akan berkembang menjadi kanser. Nah, karena memang tidak 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 emang kalau misalkan tidak melalui hubungan seks, bisa nggak terinfeksi HPV? Bisa, tapi bukan menjadikan dia kanker cervix, gitu. Jadi, kanker apa? Misalnya, seorang bayi yang dilahirkan oleh ibu oleh ibu yang mengidap virus HPV di cervix-nya. Ketika seorang ibu ini melahirkan secara normal, maka bayi tadi terpapar oleh virus HPV. Apa yang terjadi? Virus HPV itu nyangkut ke pita suara si bayi. dalam perjalanannya pita suaranya akan terekspos atau terinfeksi oleh HPV dan terjadilah namanya papillomatosis di dalam pita suara, gitu. Atau juga bisa melalui kontak. Ibu-ibu sekalian tahu nggak kalau misalkan kutil? Kutil di kulit. Iya kan? Kalau misalkan tahu kutil di kulit, itu adalah penyebabnya itu virus HPV juga, gitu. virus HPV. Nah, kutil itu kalau misalkan nempel terus-menerus, gitu ya, nempel terus-menerus, jadi virus HPV yang ada di kutil itu juga akan akan ditransfer ke kulit kita dan terjadilah kutil di kulit juga. Iya kan? Nah, tapi yang harus kita yang harus kita titik beratkan di sini adalah dari rute seksualnya. di mana HPV yang masuk ke dalam vagina, ke dalam mulut rahim, dan ke dalam anus, itu melalui hubungan seksual. Oke, sekarang kita lihat nih. Siapa saja yang bisa terinfeksi virus HPV? Wah, ternyata bukan hanya perempuan loh. Laki-laki juga bisa terinfeksi HPV. 8 dari 10 orang, baik itu pria dan wanita, diperkirakan akan terinfeksi HPV selama dia hidup. Nah, perjalanannya infeksi HPV pada pria dan wanita ini akan menjadi apa? Akan menjadi kutil kelamin, akan menjadi kanker cervix, akan menjadi kanker vagina, akan menjadi kanker vulva, akan menjadi kanker anus, itu pada perempuan. pada laki-laki bisa jadi kutil kelamin, kanker anus, dan bahkan sekarang bisa menjadi penyebab kanker penis. Gitu ya. Nah, tipe-tipe HPV. Jadi, virus HPV ini macam-macam. Kalau misalkan dia yang mengakibatkan kanker, kita ngomongnya adalah tipe yang risiko tinggi. Kalau misalkan yang tipenya kutil kelamin, kita ngomongnya adalah tipe yang risiko rendah. Nah, apa diakibatkan oleh HPV tadi? Dia dapat mengakibatkan lesi prakanker di cervix, kanker di vagina, kanker di vulva, kutil kelamin, kanker cervix. Begitu juga di laki-laki nanti akan jadi kutil kelamin, kanker anus, dan kanker di penis. Kanker vagina, kanker yang terdapat di vagina. Ternyata di Indonesia tinggi, di Asia Tenggara itu hampir di Asia Tenggara itu menempatkan Indonesia dengan kanker vagina yang tertinggi. 70 persen ini disebabkan oleh virus HPV. Begitu juga dengan kanker cervix-nya. Disebabkan oleh lebih dari 95 persen oleh virus HPV-nya. Nah, ini yang menjadi suatu beban sama kita. Kenapa? Masalahnya luar biasa. Ini jam berapa? Jam 3. Jam 2 yang lalu, dua perempuan di Indonesia itu meninggal karena kanker cervix. Data yang ada hari ini, setiap 24 jam di Indonesia, itu 57 perempuan meninggal karena kanker. Cervix saja. Belum lagi meninggal karena kanker payudara. Berarti begitu banyak kematian-kematian yang tidak diinginkan. yang sebenarnya bisa harus kita cegah. Begitu juga dengan kanker anus, kutil kelamin. Nah, bagaimana kanker cervix bisa berkembang? Jadi, pertama, ini sebentar, saya ini ya. ini lihat nggak ya? itu saya pointer? Terlihat dong. jadi ini adalah cervix yang normal. Cervix normal diinfeksi oleh virus HPV. Dalam perjalanannya, dalam 10 atau 20 tahun, cervix normal berubah menjadi kanker. Gitu ya. Nah, sebelum dia jadi kanker, memang dia sudah berkembang, namanya prakanker. Nah, prakanker ini, pasien tidak ada keluhan sama sekali. Tidak ada perdarahan, tidak ada keputihan, tidak ada nyeri, tidak ada gangguan saat berkemih. Sehingga pasien merasa dirinya sehat. Gitu ya. Nah, namun ketika sudah masuk atau sudah terjadi kanker di sini, baru itu ada keluhan. Keluhannya, ya biasanya perdarahan, keputihan yang tidak sembuh-sembuh, keputihannya khas banget nih, cair, bau, atau pinggangnya sudah sakit nih. Ya kan? Atau ketika pasangannya masih aktif berhubungan seks, maka dia akan mengeluhkan perdarahan yang tadinya hubungan tidak berdarah, menjadi berdarah. Berarti ini kita sudah curiga terjadi kanker. Padahal sebenarnya ini sudah terlambat. Kalau misalkan dia ketika terinfeksi virus HPV ini dan setelah terjadi proses prakanker ini di mana pasien belum mengeluhkan adanya keluhan, ini adalah saat yang tepat kita mendiagnosis. Karena di fase prakanker ini pasien bisa disembuhkan 100%. Jadi jangan takut. pada sementara kalau misalkan kita sudah mendiagnosis atau mendapatkan kasusnya pada saat sudah jadi kanker, kita nggak bisa lagi menyembuhkan, tapi kita hanya bisa membantu untuk menekan kankernya tidak tumbuh atau tidak kembali dengan cepat setelah pengobatan. Bagaimana cara kita mengetahui lesi dari prakanker ini caranya pasti yang saat ini tidak banyak mau dikerjakan oleh pasien yaitu pap smear. Jadi kalau misalkan ini semuanya bisa kita temukan kalau misalnya pasiennya dipap smear. Karena pasiennya nggak ada keluhan. Jadi saya sering sekali bertanya ke pasien-pasien saya ketika datang dengan kanker stadium 3, kanker cervix stadium 4. Ibu kenapa telat banget datang iya karena saya berpikir saya nggak kena kanker. Karena saya tidak ada keluhan saat itu. Jadi karena saya tidak ada keluhan saya disuruh bidan saya untuk pap smear atau IVA saya menolak. Padahal itu adalah krusial. Itu adalah saat yang tepat. Kalau misalkan sudah terjadi perubahan kita bisa langsung terapi. Dan hasilnya bisa kita dapatkan hasil 100% bisa sembuh. sekarang bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Mencegahnya itu ada tiga cara yang bisa kita lakukan untuk penanganan kanker di Indonesia hari ini. Pertama pencegahan primernya itu divaksin. Jadi semua anak perempuan divaksin. Laki-laki divaksin. Sekarang vaksin untuk HPV ini sudah tersedia. Dan bahkan pemerintah kita itu sudah memasukkan vaksin HPV ini menjadi bagian dari imunisasi dasar. jadi perempuan yang usianya 9 sampai 10 tahun kelas 5 dan kelas 6 di sekolah itu sudah mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah dua kali pemberian. Tapi itu yang gratis dari pemerintah itu hanya sampai 10 tahun. Padahal yang menjadi sasaran untuk divaksin ini adalah mereka yang berusia 9 sampai 45 tahun. Gitu ya. Nah, kalau laki-laki perlu divaksin nggak? Perlu. Kapan dimulainya? Bisa dimulai dari 9 sampai 26 tahun. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana dan kemudian setelah divaksin saya sudah divaksin apalagi? Nah, ibu yang sudah divaksin tetap harus melakukan screening. Bagaimana screeningnya? Papsmir. Kalau di puskesmas sekarang bisa dikerjakan IVATES. IVATES itu bisa diulang tiap 6 bulan. Kalau misalkan menggunakan Papsmir, ibu bisa diulang sekitar 1 tahun sekali. Tapi kalau misalkan menggunakan HPV test, itu ngulangnya 3 tahun atau 5 tahun sekali. Itu yang bisa saya sampaikan dok, dokter Dian. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan diskusi ya, dokter Dian. Baik, dokter. Terima kasih atas pemuparannya yang sangat menarik di sore hari ini tentang serba-serbi tentang kanker cervix ya, mulai dari penyebabnya apa, bagaimana cara menetiksinya, kejalannya bagaimana. Sudah cukup jelas. Ini ada pertanyaan dokter dari Ibu Asfah, untuk pap smear apakah dilakukan berapa bulan sekali dok? Maksudnya pap smear dilakukan berapa bulan sekali? Jadi pap smear itu pada mereka yang memang tidak memiliki risiko tinggi, risiko tingginya di sini adalah tidak gonta-ganti pasangan karena memang virus HPV ini bisa ditransfer apabila seseorang bergonta-ganti pasangan. Sekarang ibu-ibu jangan mikir dulu saya tidak gonta-ganti pasangan dok. Tapi kan ibu tidak tahu suaminya gonta-ganti di luar atau tidak. Tidak diikuti juga suaminya 24 jam. Kalau misalnya pada kondisi tidak berisiko tinggi walaupun memang tidak kemana-mana suaminya saya menyarankan pada usia di atas 21 tahun yang sudah menikah itu bisa dikerjakan pap smear tiap 3 tahun gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka yang usianya menikah 21 tahun karena kejadian kanker cervix saat ini semakin mudah karena perilaku seksual remaja-remaja kita kita tidak boleh pungkiri juga gitu ya bahwa pergaulan remaja semakin kemari itu semakin luar biasa menyimpang menurut saya jadi mereka itu sudah dengan dengan bukannya sosial media itu mengakibatkan rasa keingin tahuannya mereka itu semakin tinggi akibatnya mereka salah dalam pergaulan nah kalau misalkan mereka sudah menikah di usia 21 tahun saya sarankan untuk pap smear tiap 3 tahun tapi kalau misalnya mereka pada usia 25 tahun sudah gontak ganti pasangan saya sarankan tiap 1 tahun gitu namun apabila pemeriksaan pap smear dikombinasikan dengan pemeriksaan HPV tes DNA tadi itu bisa lebih lama itu dokter dian jadi itu bisa lebih lama jadi kita buat bisa diulang lagi setelah 5 tahun karena apa karena keakuratan kombinasi antara pap smear dengan HPV DNA itu 100% gitu ya sementara kalau hanya pap smear saja itu akurasinya itu hanya 56% jadi kesalahannya itu masih ada 44% ya dok tadi menyikapi yang diinfokan oleh dokter kalau sekarang ini sudah semakin banyak yang penderitasi arseksis semakin muda ya dok itu apakah dikarenakan hubungan seksual yang di usia muda gitu mungkin kurang dari berapa tahun gitu jadi meningkatkan resiko termasuk meningkatkan resiko ya dok ya betul ini berkaitan dengan statement saya di awal jadi kanker cervix itu terjadi karena infeksi virus HPV virus HPV ada di mana ada di penis langsung aja yang ngomongnya gitu ya ada di penis semakin dia semakin dini dia terekspos oleh penis cervix tadi maka semakin cepat dia mendapatkan infeksi HPV nya gitu kan nah memang bukan hanya pada saat itu dia langsung menjadi kanker bisa butuh waktu nah data yang paling cepat yang bisa kita punya saat ini itu antara 2 sampai 5 tahun kalau misalkan virusnya agresif itu sudah jadi kanker itu dok jadi kalau misalkan kita tapi kalau misalkan in general populasi populasi umum mungkin bisa terjadi 15 sampai 20 tahun tapi kalau virusnya sangat agresif mungkin itu bisa terjadi 2 sampai 5 tahun saya pernah dapat kasus 23 tahun baru melahirkan itu sudah menderita kanker cervix stadium 2B setelah saya anamnesis saya tanyakan kembali menikah 21 tahun tapi hubungan seks dengan pasangannya itu di usia 14 tahun dan itu bukan hanya dengan satu pasangan bukan hanya dengan satu pasangan dengan beberapa begitu pula pasangannya sebelum ketemu dengan dia pasangannya ketemu dengan beberapa orang sebelumnya jadi seperti lingkaran setan seperti lingkaran setan terima kasih dokter ini cukup banyak sekali pertanyaan tapi saya pilih kira-kira berhubungan dengan seks jadi ini ada yang menanyakan maaf dok mau tanya dari Ibu Yeni kalau anak di sekolah dasar hanya mendapat satu kali vaksin apakah sekarang masih boleh vaksin karena anaknya sudah umur 16 tahun ya jadi gini ternyata ada satu penelitian dok jadi penelitian yang sudah di launching oleh WHO terkait dengan efektivitas vaksin dan efektivitas dengan penghematan gitu ya penghematan jadi WHO itu mengeluarkan suatu rekomendasi walaupun diberikan satu kali pada anak-anak gitu ya pada anak-anak itu dapat menurunkan risiko sampai usia dia 70 tahun untuk menerita kanker cervix itu sampai 70% itu ya sampai 70% asalkan pasien ini tetap melakukan pap smear atau HPV test DNA secara rutin gitu ya jadi gak apa-apa bu jadi kalau misalkan ibu sudah mendapatkan satu kali suntik ketika di sekolah nah sekarang anaknya usia 16 tahun saya secara personal saya tidak secara personal saya tidak menyarankan untuk diulang tetapi kalau misalkan ibu mau mengulang dengan karena gini vaksin yang ada di market saat ini kan dua jenis nih dokter ada yang 4 strain virus ada yang 9 strain virus gitu ya nah yang dapat dari sekolah itu yang 4 strain virus saat ini kalau di luar sana ada yang 9 strain virus nah kalau misalkan ibu mau ngulang yang 9 strain virus monggo tapi tidak saya tidak mandatory tidak wajib gitu hanya menyarankan gitu ya tapi tidak mewajibkan saya mewajibkan hanya kepada mereka yang sebentar ya saya hanya menyarankan kepada mereka yang memang yang untuk mendapatkan strain 9 tadi bagi mereka yang belum pernah divaksin sebelumnya gitu berarti ini dok perlu pengulangan ya dok yang jelas ya dok tidak perlu pengulangan sama sekali tidak perlu pengulangan tidak perlu pengulangan nah ini ada banyak yang tanya tentang vaksin dok ini dari ibu Susan dok saya mau tanya saya sudah vaksin serviks 3 kali usia 45 tahun apakah perlu booster dan masih perlu divaks smirkah terima kasih wajib walaupun ibu sudah pernah divaksin saya tetap minta ibu untuk divaks smirk kenapa dengan vaksin vaksin itu bisa memproteksi ibu 70% dengan vaksin yang 4 strain masih ada yang 30% yang belum memproteksi ibu sehingga ada kecenderungan ibu bisa terkena dari kanker serviks dari jenis virus HPV yang tidak divaksin itu ada 30% tadi nah bagaimana cara kita mengidentifikasinya kita mengidentifikasinya dengan melakukan screening tadi memang belum ada vaksin yang bisa 100% untuk memproteksi kalau 4 jenis virus tadi 70% memproteksinya kalau yang 9 jenis virus tadi itu sekitar 90% memproteksinya gitu ya walaupun sudah 90% tetap disarankan untuk melakukan screening pap smear tadi lalu ini ada dari ibu Maria dok saya tanya untuk wanita yang usia 25 tahun dan belum menikah bagaimana cara mengantisipasinya dengan cara apa dok kalau kalau misalnya ibu bertanya kepada saya terkait pencegahan kanker cervix pada usia 25 tahun yang belum menikah karena kalau belum menikah sama sekali tidak melakukan masturbasi gitu ya kita ngomong belakang aja ya jadi transfer dari HPV itu memang gak ada sehingga resiko untuk menderita kanker cervix kecil disini gitu ya namun HPV itu bisa mengakibatkankan kanker di vagina di vulva vulva itu adalah saya ingin tunjukkan gambar yang mana namanya vulva supaya ibu-ibu bisa paham karena vulva itu ternyata di area luar di area luar ya ini 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 adalah vagina ini adalah vagina yang ini namanya vulva jadi yang berkelopak ini yang kelihatan dari luar itu adalah vulva yang di dalam lobangnya itu kita ngomong vagina jadi virus HPV itu bisa mengenai daerah sini juga gitu walaupun memang dia belum pernah menikah belum pernah masuk ke dalam penisnya gitu ya kalau misalkan nempel-nempel di sini juga dia bisa terkena terinfeksi virus HPV yang dalam perjalanannya dia akan berubah menjadi kanker nah bagaimana cara pencegahannya cara pencegahannya ya tentunya cara pencegahannya tentunya adalah dengan melakukan vaksin jadi usia usia ini usia 25 tahun itu masih dalam kelompok usia yang dapat diberikan vaksin gitu dokter Dian kalau untuk usia maksimal pap smir berapa ya dokter usia maksimal pap smir itu adalah 65 tahun tapi dengan syarat ada syaratnya dok jadi perempuan yang berusia 65 tahun catatan screeningnya untuk 6 tahun berturut-turut ke belakang normal maka setelah usia 65 tahun ulang tahun yang ke 66 dia gak perlu screening lagi ya jadi kalau misalkan dia berusia hari ini dia berusia ibu ini dari usia 50 dari usia 54 tahun 55 tahun semua screening bagus terus sampai usia 65 gitu atau dari mulai umur 65 lah ya 60 tahun lah ya bagus terus sampai usia 65 maka pada tahun ke 66 ulang tahunnya ibunya kita bebaskan untuk pap smir untuk pap smir karena memang dianggap ini kan perkembangan pada usia 65 tahun itu kan aktivitas seksual juga relatif lebih jarang ya kan relatif lebih jarang yang kedua yang kedua adalah harapan hidup itu Indonesia saat ini 72 tahun 72 sampai 73 sementara apabila ibunya terinfeksi virus HPV di usia 66 menjadi kanker itu 15 sampai 20 tahun ya kan menjadi kanker itu 15 sampai 20 tahun berarti kan usianya kurang lebih berapa itu 65 tambah 15 80 sampai 85 tahun ya jadi jadi udah meninggal duluan karena usia harapan hidup kan 73 tiga oke baik lalu ini ada pertanyaan lagi dari ibu Sri Yuliyanti dok izin bertanya apakah penderita CA cervix akan menularkan kepada suaminya atau tidak nah lalu pertanyaannya lagi apakah semua penderita CA cervix harus dioperasi dan yang ketiga untuk penderita cancer khususnya cervix adakah makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi pasien-pasien saya ini sering banget bertanya kayak gini ya yang penting dilarang aja makan apa gitu kalau udah kena pasien-pasien kanker kalau udah ditanya udah kena kanker keluar dari poliklinik itu langsung nanya dok saya gak boleh makan apa aja padahal itu adalah pertanyaan yang ya ini paling banyak lah sekarang gini dok saya pernah punya pasien dok saya pernah punya pasien pasien ini suaminya pasien ini kanker cervix stadium 3B kemudian diobatin meninggal dalam perjalanannya cuma bertahan 1 tahun kemudian si suami menikah kembali suaminya menikah kembali 3 tahun setelah menikah 3 tahun ya dok ya 3 tahun setelah menikah si suami datang lagi membawa istrinya yang didiagnosis kanker cervix stadium 1 gitu ya artinya apa ini artinya virus yang ada di cervix pada ibu yang pertama yang mana virus ini ditularkan bisa dari suaminya bisa dari ibunya yang memang pernah berhubungan dengan orang lain gitu ya kemudian di suami tetap aja ada ketika ibunya sudah meninggal dan suaminya menemukan pasangan yang baru dan dia menularkan virus yang baru tadi ke pasangan yang barunya dan dia dalam perjalanannya berkembang juga jadi kanker artinya apa artinya ini menjadi suatu infeksi seperti bola pimpong terus-terusan aja seperti itu seharusnya pasien yang si suami yang menikah kembali tadi itu sudah mengedukasi si istrinya untuk vaksin yang kedua untuk pap smear selama pernikahan mereka gitu gitu ya nah itu yang itu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ibu Sri Yulianti yang pertama yang pertama gitu apakah penderita si Acerfix akan menularkan kepada suaminya ya HPV-nya bukan kankernya virus HPV-nya apakah semua penderita kanker cervix harus dioperasi tidak jadi ketika pasien itu dengan diagnosis kanker cervix dioperasi beruntung pasiennya karena apa harapan hidupnya bagus kanker cervix yang stadium yang bisa dioperasi itu adalah kanker cervix yang hanya stadium 1 dimana dengan dengan kita melakukan operasi pada stadium 1 angka harapan hidupnya jauh lebih baik kualitas hidup pasien jauh lebih baik tapi kalau misalkan sudah masuk stadium 2 stadium 3 stadium 4 operasi itu bukan menjadi pilihan yang paling pertama karena memang ketika kita operasi pada kasus stadium 2 dia tadi itu malah kita akan mengakibatkan komplikasi yang luar biasa dan bahkan pada beberapa kasus kita memotong kankernya sehingga akan menginduce atau mengakibatkan kankernya lepas masuk ke pembuluh darah nyebar kemana-mana karena memang prinsip operasi pada kanker cervix ini adalah bebas tumor semakin bebas dia terhadap tumor operasi ini akan semakin baik hasil operasinya semakin dekat dia kepada tumor maka akan semakin berbahaya karena akan memicu penyebaran ke organ yang lain untuk penderita kanker cervix apakah ada makanan tertentu yang tidak boleh ada makanan tertentu yang tidak boleh dimakan batu yang lain boleh prinsipnya tetap prinsipnya adalah nutrisi dengan kombinasi nutrisi dengan kombinasi karbohidratnya harus ada protein harus ada lemak harus ada fiber harus ada makro dan mikro nutrisinya harus lengkap karena apa ujung-ujungnya dengan nutrisi yang baik ini akan mengakibatkan imunitas pasien menjadi lebih baik dengan imunitas pasien menjadi lebih baik maka daya tahan tubuh ini akan mampu meredam tumornya untuk bisa tidak kembali lagi jadi mekanisme pertahanan di dalam tubuh kita jadi jangan seneng untuk dipantang-pantang makanan saya kira di kanker payudara pun tidak ada yang perlu dipantang-pantang tidak ada yang perlu dipantang-pantang begitu juga dengan kanker cervix mungkin ya memang kalau untuk pantangan memang tidak ada cuma mungkin dibatasi seperti gula atau baram atau lemak itu memang ada ukurannya cuma tidak tidak boleh tidak sama sekali yang saya maksudkan itu adalah prinsip kombinasi dari nutrisi makanya saya menyarankan kepada pasien-pasien saya cara makan yang baik dan benar bagaimana kita mengkombinasikan komponen-komponen nutrisi tadi mungkin yang selama ini kita lakukan ketika kita makan kita mengambil nasi dulu nih gitu faktanya salah itu faktanya jangan nasi dulu diambil yang diambil itu adalah sayur dulu taruh dalam setengah gitu setengah piring sayur kemudian seperempatnya adalah protein ikan daging gitu ya seperempatnya nah seperempat piring lagi itulah baru tempat nasi berarti kan nasinya nggak lebih banyak dari sayurnya gitu dan tetap itu mengenyangkan dan prinsip kombinasi tadi tetap bisa terpenuhi kira-kira begitu ya setidak empat sehat lima sempurna baik dok untuk selanjutnya dari Ibu Efinovita dokter apakah kanker cervix dapat menyebabkan kemandulan ya kanker cervix dapat menyebabkan kemandulan begini bu mungkin kita disini semua pernah mendengar apa yang terjadi pada selebritas nasional kita Julia Perez saya ingin menceritakan kondisi Julia Perez jadi Julia Perez itu pertama kali terdiagnosis itu pertama kali terdiagnosis itu dengan SEA cervix stadium 1B 1B2 nah karena memang beliau almarhum ini sangat ingin punya anak dari rahim sendiri gitu ya jadi ingin mempertahankan rahimnya gitu padahal untuk kasus kanker cervix stadium 1B2 terapi utamanya adalah operasi pengangkatan cervix dan rahim serta organ-organ sekitarnya gitu sehingga tidak memungkinkan pasien ini untuk hamil gitu ya nah namun almarhum almarhum itu berusaha mencari second opinion ke mana-mana gitu di Indonesia itu ada lima dokter onkologi ginekologi yang ditemui kemudian berangkat juga ke Belanda dan Singapura blablabla dan dengan semua pandangan yang hampir sama dengan pandangan yang hampir sama tersebut beliau itu sudah merasa gak ada harapan lagi gitu tapi tetap ingin hamil dengan dari rahimnya sendiri akhirnya apa delay pengobatan hampir satu tahun setelah delay pengobatan kankernya ternyata naik stadiumnya menjadi stadium 2B pilihan operasi di situ tidak memungkinkan lagi seperti yang saya bilang operasi hanya stadium 1 stadium 2 ke atas kita tidak operasi lagi yang dilakukan apa kemo dan radiasi radiasi ini akan mengakibatkan kerusakan sistem organ reproduksi yang ada sehingga tidak memungkinkan sama sekali bagi yang bersangkutan untuk hamil nah kalau misalkan kasusnya adalah ditemukan kanker stadium 1A1 stadium 1A2 atau kanker stadium 1B2 kita bisa hanya mengangkat cervixnya saja namanya trachelectomy masih memungkinkan pasien untuk hamil walaupun sudah terdiagnosis kanker cervix tapi kita hanya batasin stadium 1A1 1A2 dan stadium 1B1 kenapa karena pada kasus-kasus kanker stadium 1A1 1A2 kemudian 1B1 angka residif atau angka munculnya kembali kanker itu kecil kalau kita melakukan hanya itu tapi kalau misalkan 1B2 ke atas resiko untuk dia kembali cepat itu sangat tinggi sehingga akan sangat berbahaya untuk harapan hidupnya jadi kalau ditanya bahwa apakah merita kanker cervix akan mengibatkan kemandulan tergantung stadiumnya kalau misalkan stadium stadium 1A1 1A2 1B1 kita masih bisa pertahankan rahimnya oke nah dok ini menyambung dari pertanyaan yang tadi dari Ibu Reni dok jika sudah angkat rahim karena kanker rahim apakah masih perlu pap smir ya nah ini dia penting ini semua pasien perempuan yang sudah pernah diangkat rahimnya beserta cervixnya tidak perlu pap smir jadi harus hati-hati juga itu pasien harus ditanyakan ke dokter yang melakukan operasi karena di luar sana banyak juga itu dokter-dokter yang tidak mengangkat cervixnya ketika mengangkat rahim namanya histrectomy subtotal padahal padahal sebenarnya tidak ada payedanya ditinggalkan cervixnya itu ilmu lama ilmu lama yang memang sebagian cervixnya ditinggal dengan harapan hubungan seksnya masih bisa lebih nyaman padahal mitos karena apa saraf yang ada di vagina itu sepertiga atasnya saja jadi sepertiga proksimalnya gitu ya jadi kalau misalkan cervixnya ditinggal atau cervixnya diangkat tidak berpengaruh terhadap kenikmatan dari hubungan seksual maka dari itu ibu-ibu kalau misalkan mau diangkat rahimnya tolong sampaikan untuk diangkat total saja nah bagi mereka yang sudah diangkat total tidak perlu di pub smear tapi kalau mereka belum diangkat secara total masih ditinggalkan cervixnya silahkan tetap harus di pub smear baik dok cukup telas ya lalu dari dokter anik karpati izin bertanya dok apakah benar pendapat ahli tahun 98 yang mengatakan bahwa 80% kanker tidak diketahui penyebabnya 20% kanker disebabkan oleh keturunan infasi virus bakteri berulang dan terima kasih atas penjelasan ya dokter anik benar sekali dokter anik ini seperti yang saya bilang kalau sebagian besar kanker itu tidak diketahui penyebabnya untuk kanker payudara kanker cervix ini adalah kanker yang paling banyak namun kita bisa memprediksi penyebabnya kalau misalkan kanker cervix ini jelas virus HPV tidak ada yang lain yang bisa menyimpulkan kanker cervix hari ini datanya gitu ya tapi kalau misalkan kanker payudara itu multifaktor kita bisa bicara hormon kita bisa bicara genetik kita bisa bicara obesitas gitu ya kalau misalkan kanker kulit kita bisa bicara radiasi dari SUP gitu ya nah ini tidak penyebab utamanya itu tidak ada yang single factor tapi itu adalah multifactor yang saling terkait dengan durasi yang lama makanya data-data yang disampaikan tahun 98 ini itu adalah data-data yang memang bisa masih relevan hari ini kita pelajari terkait dengan penyebab kanker itu sendiri ini kan ngomongnya kanker secara umum ini bicaranya kanker secara umum bukan kanker secara spesifik by organ kalau kita bicara kanker cervix jelas itu virus kalau kita bicara kanker yang ada di lambung jelas itu bakteri helicobacter maka helicobacter bagian dari screening juga sekarang gitu ya kan kalau misalkan kita bicara masalah kanker hati bisa kita bicara hepatitis C gitu ya jadi memang dan apakah itu sebagai single factor dia untuk terjadi kankernya belum tentu karena apa lifestyle-nya disana peran penting pola makan dia pola makan dia kalau misalkan semuanya dimakan karbohidrat akhirnya apa jadi gula juga kan semua yang dimakan karbohidrat gitu gak ada yang lain-lain jadi imunitasnya juga gak akan bagus gitu jadi betul sekali Dr. Anik Artati Darciwi apa yang disampaikan saat ini masih relevan lalu ada pertanyaan dok dari Bapak David ujian bertanya dok tipe-tipe stadium kanker itu 1-4 dan 1-2-B dan sebagainya mohon penjelasannya dok buat edukasi ya jadi betul dok ini Pak David ya jadi kanker itu di cervix kita kategorikan sebagai stadium 1 sampai stadium 4 jadi saya ini lagi nih sebentar ya dok saya coba untuk supaya dapat ininya aja ini dapat gambarannya gambarannya supaya teman-teman bisa lebih sebentar mudah-mudahan gak umakan waktu selamat menikmati saya mau ini udah sharing belum ya dok ya sudah tampak setengah tapi setengah ya tapi kelihatan dok yang gambar tengah ya dok ya iya gak jelas juga sebentar ya stop sharing dulu copy image oke saya mau disini aja oke saya sharing kembali oke kelihatan gak dok jelas ya jadi kita bagi menjadi 4 nih pak jadi ini adalah kanker stadium 1 artinya kankernya hanya terbatas di mulut rahimnya kalau saya lihat nih jadi kankernya hanya terbatas di mulut rahim saja ini mulut rahim nih ini cervixnya disini nih tapi kalau misalkan kankernya udah naik menjadi stadium 2 kankernya itu udah kena ke area vagina di atas sama di dinding sampingnya kita ngomong stadium 2B nih gitu ya kemudian kalau misalkan kita ngomong stadium 3 3 3 itu dibagi 3A dan 3B itu sebagian besar dari dinding vaginanya sudah sudah disebar oleh kanker sudah ada kankernya penuh disana kalau dia stadium 3B berarti dinding sampingnya sudah penuh nih akibatnya apa akibatnya saluran kencing saluran ureter disini udah tersumbat ditekan oleh dinding oleh masa tumornya kalau dia udah ngomong stadium 4 bisa stadium 4A maupun stadium 4B kalau stadium 4A di depannya di depan cervix ini kandung kemih kandung kemih udah bocor aja itu kemudian di bagian belakangnya ada usus udah bocor aja itu nah kalau misalkan stadium 4B kalau misalkan dia sudah menyebar ke paru-paru ke hati ke otak itu kita atau ke tulang kita udah ngomongnya stadium 4B kira-kira begitu dok terima kasih dok ini ada pertanyaannya yang bagus dok dok adakah screening HPV untuk laki-laki terima kasih nah itu sampai sekarang kita belum ada itu itu penting banget padahal tapi jangan khawatir bapak ibu sekalian bahwa tidak semua HPV itu tidak semua HPV itu 100 hari ini yang terkena HPV 100-100nya akan jadi kanker enggak karena apa dalam satu tahun dengan hidup yang baik dengan hidup yang sehat 80 orang dari 100 orang yang terinfeksi itu akan sembuh sendiri tanpa pengobatan jadi hanya 20 orang saja yang memang dia akan berkembang menjadi prakanker ataupun kanker nah siapa yang masuk 20 orang ini kita enggak tahu dengan cara pemeriksaan screening tadi gitu baik yang penting bersih itu ya dok ya berarti oke karena keterbatasan waktu dok ini memberikan kesempatan ada ibu yang mau bertanya langsung dengan ibu Nela dari Jakarta silakan ibu Nela selamat sore dokter Nela bisa dibuka kameranya ibu Nela aduh saya belum mandi nih dok ya maaf ya iya belum mandi saya saya dok baru terdiagnosa apa namanya sebenarnya sih kanker saya udah terdiagnosa baru di saat saya USG pertama kali tadinya payudara saya USG kemudian saya udah tetapi di samping itu juga saya pap smear dok saya enggak tahu apa namanya pap smear ya waktu itu tetapi hasil saya 5 Juli itu udah negatif ya dok ya tetapi saya single parent dok udah lama cuman dulunya saya pernah kena ya tapi dari suami gitu nah jadi itu udah lama banget tapi karena saya udah gak ada suami ya nah saya pap smear kemarin itu karena ada dugaan saya ke mamai gitu kan ada benjolan awalnya kemudian mereka sarankan dengan share fix gitu nah hasilnya udah negatif nah yang ingin saya tanyakan dari hasil itu dok dia kan pake metode RT apa RT ya PCR dok apakah itu itu memang udah-udah akurat gitu dok ini nih banyak tipenya nih saya ada subtipo 18 52 lainnya dan kesimpulannya saya normal karena negatif semua bunela selamat jadi yang ibu lakukan itu adalah pemeriksaan HPV genotyping pemeriksaan HPV genotyping itu akurasinya itu mendekati 100% jadi jika dari pemeriksaan itu tidak ditemukan serotype jenis HPV yang high risk ataupun yang low risk artinya dalam 3 tahun ke depan ibu nela tetap aman gitu ya tapi batasannya 3-5 tahun nah sebaiknya ibu nela akan ulangin lagi setelah 3 tahun atau 5 tahun ke depan nah dok ini ada berhubungan lagi setelah itu saya dari patologi hasil CA saya itu saya sesuai IHK saya saya kena yang harto 3 plus nah apakah ada kemungkinan nih dok kalau saya tidak segera saya baru mau dijadwalkan untuk kemo pertama ya tanggal 28 apakah ada kemungkinan nih dok dari harto itu 3 plus itu penyebarannya maksudnya betastasisnya itu kerahim gitu loh dok karena hasil USG saya belum gitu ya pertama saya mau sahabatin juga ya dok terdian ya karena ibunya harto 3 plus ya harto 3 positif gitu ya artinya tinggi sekali dan itu artinya ada obatnya bu cuma memang obatnya mahal sekali ya bu dibandingkan kalau misalkan ibu ditemukan hertunya negatif berarti kan obatnya tidak ada jadi memberikan harapan yang lebih baik tapi jelas bu bahwa kanker payudara jarang sekali mengakibatkan penyebaran ke cervix nah memang kanker payudara itu bisa menyebar ke beberapa organ tapi paling dekat ya mungkin ke paru-paru ke tulang gitu ya tapi kalau misalkan ke cervix itu jauh sekali bu pada beberapa kasus juga dilaporkan hampir 8-10% ke indung telur gitu ya bu tapi pun sangat jarang lah gitu jadi ibu jangan khawatir bahwa kanker ibu itu bisa menyebar ke cervix gitu ya makasih dokter mahal banget ya dok ya itu apakah terapi target yang dokter maksud ya itu tidak ter-cover BPJS kebetulan saya pasien yang nanti yang jawab itu ya makasih dokter dokter dia ya emang kalau untuk yang hair 2 yang ter-cover BPJS itu yang metastasis ya kalau untuk yang masih stadium awal early breast cancer itu memang belum belum tertanggung oleh BPJS terimakasih dokter dian terimakasih dok terus penjelasannya ya baik ini karena waktunya sudah habis ya ya tentunya ini sangat dokter terakhir dokter baik ini tergantung dokter dian silahkan pertanyaan terakhir oke boleh oke singkat saja oke selamat sore dokter Yusuf saya mau tanya ya bagaimana keputihan berulang bagi anak yang masih gadis jadi penanganannya seperti apa kan gak mungkin kita kobok-kobok atau kita lakukan pasmir ya dok itu salah penanganannya seperti bagaimana dok saya soalnya pusing banget kayak begitu dok mau dijelaskan dokter pengen dikobok-kobok juga bu jadi gini kalau misalkan masih anak masih gadis ya itu sering banget itu terjadi keputihan memang betul gitu ya nah keputihan pada anak-anak yang masih usia remaja seperti ini ya terjadinya itu ya gara-gara ini gara-gara aktivitas mereka dan personal hygiene yang kurang gitu mereka sering lari di luar keingetan apa segala macem jadi area area kemaluannya itu sangat lembab gitu jadi apa yang bisa dikerjakan yang pertama itu kalau misalkan itu ya harus sering ganti celana lah penting itu sering ganti celana gitu saya tidak menganjurkan pap smear disini tapi sering mengganti celana yang kedua kalau misalkan infeksinya berat sekali mungkin kita boleh memasukkan yang namanya antibiotik yang ovula atau pervaginam itu besarnya itu ya kurang lebih sekitar seperti jari saya inilah bu ya kan nah pertanyaannya bu dok selaput darahnya robek gak bu dok bentuknya seperti orang yang lagi abeyen itu hemoroid matanya ke matanya ke vagina warnanya putih seperti peluru dimasukin ke dalam vaginanya gitu ya itu kecil jadi robek dong dok vagina anak saya enggak bu selaput darah itu selalu bolong bu memang diameternya itu sekitar 0,5 sampai 1 cm lah diameternya bu gitu dan ketika ibu masukin ovula itu dia tidak akan dia tidak akan merobek dinding samping selaput darahnya itu jadi tinggal lolos aja ke atas dan gak mengakibatkan robek sama sekali gitu kalau yang masuk itu jempol mungkin bisa robek tapi kalau misalkan diameternya sekitar 0,5 juga ya itu aman baik terima kasih dok terima kasih dok baik terima kasih dok terisu atas pengaparan yang luar biasa memberikan manfaat informasi untuk kita semua terutama ya para penyintas kanker juga ataupun bahkan yang belum jangan ya jangan sampai terkena kanker cervix mungkin ada closing dok dari dok ya bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian bahwa kanker cervix adalah kanker yang menakutkan benar tapi kanker cervix adalah kanker yang paling gampang dicegah caranya adalah pertama vaksin yang kedua adalah pap smear dan yang tidak kalah penting adalah jangan gonta ganti pasangan titik tanpa koma ya baik dokter terima kasih atas informasinya pembelajarannya kali ini baik saya kembalikan ke MC Masastol silahkan oke baik terima kasih dokter Dian Pratiwi sebagai moderator dan juga dokter Yusuf sebagai pembicara wah menarik sekali ya dok topik kita hari ini terbukti dari banyaknya partisipan yang aktif untuk bertanya mungkin sedikit yang bisa digarisbawahi dari pertemuan kita hari ini ya dok kanker cervix ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan terbukti dari data yang ada bahwa menempati peringkat kedua setelah cancer payudara pada perempuan di Indonesia nah oleh karena itu tidak hentinya kita selalu menekankan untuk tadi tidak bergontak-ganti pasangan menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang baik dan juga melakukan vaksin dan juga pap smear gitu nah tidak kalah penting juga mungkin bagi yang sudah memiliki gejala yang sudah dijelaskan tadi langsung segera dikonsultasikan ke dokter supaya lebih cepat dilakukan penanganannya seperti itu baik mungkin sebelum saya tutup saya informasikan terlebih dahulu mungkin ada dari teman-teman yang baru bergabung bahwa acara Ngobras ini diadakan setiap bulan di hari Jumat oleh Praboy tepatnya di minggu kedua pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Zoom nah pada bulan depan nanti Praboy juga akan kembali mengadakan acara ini tentunya dengan tema yang menarik untuk dikupas tuntas maka dari itu supaya tidak ketinggalan informasinya Bapak Ibu bisa melakukan cek di Praboy underscore official atau di grup Whatsapp Ngobras Praboy mungkin yang belum join atau belum follow bisa langsung di follow agar tidak ketinggalan informasinya nah seperti janji saya tadi akan ada list pemenang merchandise dari Praboy mungkin yang belum yang sudah bertanya dan pertanyaannya menarik akan mendapatkan merchandise baik saya ucapkan selamat kepada kelima penanya dengan pertanyaan menarik yang sudah mendapatkan merchandise dari Praboy jangan lupa untuk melakukan kontak ke nomor yang tertera untuk dilakukan proses pengiriman Bapak Ibu hadirin saat ini sampailah kita di ujung acara pada pertemuan kita hari ini kembali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dian selaku moderator dan juga Dr. Yusuf selaku pembicara izin dok tadi Dr. Walta menitipkan salam beliau bilang terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih dok untuk mengisi acara Ngobras Praboy dan harapan kita kedepannya akan ada sharing-sharing selanjutnya seperti itu terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan BKN YKPI CISC Love Pink Kita Tosca dan juga para yayasan Organisasi Survival Cancer yang tentu saja ikut mensukseskan acara kita hari ini terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sampai saat ini masih aktif mengikuti acara Ngobras ke-20 saat ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata sampai jumpa pada acara Ngobras Ngobrol Santai seputar kanker bersama Praboy selanjutnya saya Sato Ginawang pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh